Pemirsa ada kembali di Selamat Pagi Indonesia, 5 Januari atau hari ini menjadi peringatan Hari Jadi Kowal atau Kops Wanita Angkatan Laut. Kowal merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di bidang militer yang sebelumnya identik dengan kaum pria. Lalu seperti apa sejarahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kowal atau Kops Wanita Angkatan Laut yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut diperingati setiap tanggal 5 Januari. Dibutuhkannya tenaga wanita dalam kedinasan Angkatan Laut pada tahun 1960 menjadi cikal bakal terbentuknya kowal. Kaum perempuan diberikan hak, kewajiban, dan kehormatan yang sama dengan kaum pria untuk turut serta dalam bidang militer, khususnya TNI AL atau yang dulu bernama Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan korps ini dicanangkan pertama kali oleh Komodor Yoh Sudarso yang kemudian diterima dan direalisasikan oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata. Di awal pembentukan, kowal memiliki tugas pokok dalam pertahanan negara dengan mempergunakan kemampuan anggotanya untuk tugas-tugas tertentu sesuai dengan kodrat dan sifat-sifat kewanitaannya. Generasi pertama kowal dilantik pada tanggal 5 Januari 1963 di Markas Besar Angkatan Laut. Hingga kini kowal masih konsisten dengan tujuan awal pembentukannya. Dan sejak itulah, hari jadi kowal selalu diperingati setiap tanggal 5 Januari. Tim Liputan, Media Group Network